Pemirsa Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh bertemu dengan Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kediaman Prabowo di Kertanegara Jakarta Selatan pada Kamis Petang. Kedatangan Surya Paloh adalah kunjungan balasan atas kehadiran Prabowo di Nasdem Tower pada 22 Maret lalu. Usai menggelar pertemuan secara tertutup, Prabowo mengaku mendapatkan kehormatan dengan kunjungan balasan sekaligus halal-halal dari Surya Paloh dan sejumlah petinggi Partai Nasdem. Prabowo menegaskan dirinya dari Surya Paloh adalah sahabat lama. Ia sangat menghargai Surya Paloh sebagai tokoh pertama yang mengucapkan selamat pada dirinya dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden serta Wakil Presiden terpilih 2024. Setelah pertemuan di Nasdem Tower, Prabowo menjelaskan antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra melakukan komunikasi yang intens dan produktif. Sehingga dengan kunjungan balasan dari Surya Paloh, kedua partai menyatakan sepakat bekerjasama demi kepentingan bangsa Indonesia. Kemudian langkah-langkah selanjutnya komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra. Pertemuan dan komunikasi yang intens dan yang cukup produktif sehingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Kekuatan, semua kekuatan yang bisa bergabung untuk bekerja untuk rakyat, memberi suatu pemerintahan yang kuat dan efektif, di tengah dinamika dunia sangat dinantikan masyarakat kita. Saya kira itu dari saya, jadi terima kasih Pak Surya, terima kasih Nasdem. Dan kita sangat gembira, saudara bersama kita. Terima kasih.